Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu, telah beberapa tahun kami mencari-cari referensi mengenai balingkang. Masyarakat Bali mengenal kerajaan kuno semi-mitos ini sejak lama. Keberadaannya membaur dalam berbagai kesenian Bali klasik seperti barong landung, beberapa jenis tarian baris, gambelan, dan bahkan uang kepeng yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam ritual keagamaan. Padahal keberadaan kerajaan ini tidak banyak disebutkan dalam Prasasti, bahkan nyaris tidak ada. Prasasti-prasasti tentang kerajaan Bali hanya menyebut nama Singa Mandawa sebagai nama kerajaan Bali, bukan balingkang. Inilah yang mendorong kami melakukan eksplorasi lebih mendalam lagi tentang kapan dan di mana sesungguhnya kerajaan ini berdiri. Pagi itu kami berangkat menuju Kaldera Batur. Kami menuju sebuah desa tua di sisi barat daya Gunung Batur yang dingin. Desa itu bernama Pukuh, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Bayung Gede, sebuah desa Bali Aga yang masih mempertahankan tradisi lokal yang unik. Kami mengetahui nama desa ini dari berbagai artikel penelitian arkeologi di tahun 2020 yang menyebut tentang sebuah Prasasti kuno yang ditemukan baru-baru ini di desa tersebut. Prasasti Pukuh, demikian para arkeolog menamainya, adalah salah satu sumber rujukan kami dalam rangka mengungkap mistri kerajaan Balingkang. Selain itu kami berbekal kisah-kisah masa lalu tentang legenda Jaya Pangus dan putri Kang Chingwi yang konon terjadi di tepi Danau Batur. Ada pula urayan singkat dan putus-putus dari berbagai naskah babat mengenai kebengisan Maya Danawa yang adalah putra Dewi Danu dan Jaya Pangus. Kisah simpang siur ini melekat di hati masyarakat Bali selama ratusan tahun, namun keberadaannya secara fakta masih menyisakan ruang yang lebar untuk dijelajahi. Om Swastiastu Sobat Hindu Times, saat ini saya sangat excited sekali karena setelah satu setengah jam perjalanan dari Denpasar, kami akhirnya tiba di Desa Adat Pukuh di Kecamatan Susut, Bangli. Dan sekarang saya tengah berada di Pura Pusah Pukuh. Dan di samping saya ini adalah Prasasti yang sangat penting sekali yang baru-baru ini ditemukan di wilayah desa ini. Prasasti ini akan menjadi topik kita dalam live report kali ini karena Prasasti ini menjelaskan tentang keberadaan Raja dalam Kesari Warmadewa dan sebuah kerajaan misterius yang beliau taklukan di daerah utara Bali. Jadi ikuti terus live report ini. Prasasti Pukuh dikeluarkan oleh Raja Kesari Warmadewa pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi. Prasasti ini sezaman dengan Prasasti Belanjong di Sanur, Prasasti Malet Gede, dan Prasasti Penempahan Desa Manukaya. Keempat Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja yang sama di tahun yang sama. Isinya pun tidak jauh berbeda, yakni pernyataan kemenangan Raja dalam Kesari Warmadewa atas musuh-musuhnya. Yang menarik adalah, dalam Prasasti Pukuh tercantum bahwa Raja Kesari Warmadewa telah berhasil mengalahkan musuhnya yang ada di wilayah utara. Kami berbeda, kami berada di wilayah utara, kami beri wilayah utara. Kalau dicuci, kalau dicuci, kita terlalu terlalu dikongkan. Masukkan di tiang di Bali, kita tunas dan beras jinah. Kita menghocok, Pertanyaan penenjauan terlalu punya penulisan. Itu juga. Kalimat prastasti tersebut membuktikan bahwa telah ada suatu kerajaan atau komunitas masyarakat yang lebih tua sebelum kedatangan Kesari Warmadewa dari Jawa. Pertanyaannya adalah, apakah musuh yang dimaksud dalam prastasti ini adalah kerajaan balingkang di Kaldera Batur? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami harus mencari data tambahan. Asumsi boleh-boleh saja dalam mengkaji sejarah, namun asumsi juga harus disertai bukti dan logika. Dalam legenda disebutkan bahwa kerajaan balingkang ada di sekitar Danau Batur dengan rajanya Jayapangus. Jayapangus menikah dengan seorang putri saudagar Cina bernama Kang Chingwi, yang kini lebih dikenal sebagai Ratu Subandar. Konon karena pernikahan mereka tidak direstui oleh para Brahmana atau para orang suci. Maka kerajaan mereka dihanyutkan banjir besar. Kemudian Jayapangus dan Kang Chingwi mendirikan istana baru di wilayah Pinggan, di sisi utara Kaldera Batur. Dari legenda ini, kita bisa menduga bahwa letak istana kerajaan balingkang pastinya berada di jalur sungai atau jalur air hujan. Kemungkinan pusat kerajaan ini berada di wilayah Wingkang Ranu atau tepi Danau Batur, mengingat hingga kini wilayah tersebut masih rawan banjir dan tanah longsor. Dalam lanjutan, legenda itu dinyatakan bahwa Jayapangus dan Kang Chingwi tidak dikaruniai putra. Raja Jayapangus kemudian melakukan pertapaan di puncak Gunung Batur. Tak disangka, Dewi Danu, penguasa Kaldera Batur, terpikat pada Raja Jayapangus. Mereka kemudian menikah tanpa diketahui oleh Kang Chingwi. Dari pernikahan mereka, lahir seorang anak yang dikenal sebagai Maya Danawa. Tatkala Dewi Danu mengetahui bahwa Jayapangus sebenarnya telah beristri. Dewi Danu murka. Jayapangus dan Kang Chingwi dikutuk menjadi patung. Hingga kini sepasang patung itu dikerahmatkan oleh masyarakat Bali dan dikenal sebagai Barong Landung. Karena itulah, Barong Landung selalu berpasangan. Barong laki-laki berwujud tinggi besar dan hitam. Sedangkan Barong Perempuan adalah representasi perempuan Tiongkok yang berkulit kuning langsat dan bermata sipit. Tak hanya itu, Dewi Danu kemudian mengutuk kerajaan Balingkang agar musnah. Balingkang akhirnya hanya tinggal nama. Kemudian setelah hancurnya Balingkang, muncul tokoh misterius baru, yakni Maya Danawa, yang membangun kerajaan di bedah hulu. Letak wilayah ini sekitar 30 km ke barat daya Kaldera Batur. Di tempat yang kini dikenal sebagai Pejeng. Maya Danawa adalah raja yang kejam. Dalam live report kami tepat setahun yang lalu, kami telah membahas kajian sejarah Maya Danawa dan hubungannya dengan Balingkang. Anda dapat menonton video live report tersebut di channel ini. Singkatnya, menurut legenda, Maya Danawa akhirnya dikalahkan oleh Dewa Indra setelah Dewa Indra menciptakan mata air tirta empul. Pertanyaan besar kami adalah, apakah peristiwa kalahnya Maya Danawa adalah legenda yang diambil dari peristiwa kemenangan Kesari Warma Dewa yang disebutkan dalam prasasti pukuh? Ini tentunya memerlukan kajian yang lebih mendalam lagi. Karena ilmu sejarah sangat terkait dengan arkeologi, maka untuk membuktikan kebenaran kronologi ini, bukti-bukti autentik diperlukan. Sayang sekali, sama sekali tidak ada prasasti yang menyebutkan kata Balingkang atau Maya Danawa. Kami makin penasaran, jika memang Balingkang pernah ada lalu hancur, mungkinkah kerajaan kuno itu hancur karena letusan gunung api batur? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Taman Bumi Batur atau Geopark Batur dan bertemu pengelola tempat spektakuler itu. Salah satu cara untuk mengetahui kerajaan Balingkang yang misterius itu adalah dengan cara mengetahui aktivitas vulkanik yang ada di Gunung Batur sejak ratusan tahun yang lalu. Dan untuk itulah saya ada di sini, di Museum Geopark Batur. Kalau kita lihat Sobat Hindu Times, museum ini sangat sophisticated sekali. Ada banyak peninggalan-peninggalan dari masa lalu yang ada di Gunung Batur dan di sekitarnya, termasuk kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang berkembang di sini. Dan sangat baik sekali jika anak-anak sekolah juga diajak ke sini untuk mendapat pengetahuan tentang gunung berapi secara lebih baik. Kunjungan kami ke Museum Geopark Batur adalah untuk memastikan apakah pernah ditemukan sisa peradaban kuno yang terkubur di bawah sisa letusan. Pertanyaan ini muncul karena peristiwa semacam itu pernah terjadi pada tahun 1815 saat letusan Gunung Tambora mengubur tiga kerajaan kuno di sekitarnya hingga tak tersisa. Ya Bapak Surya, mungkin bisa dijelaskan sedikit sejak kapan Gunung Api Batur ini mulai aktif? Jadi kalau Gunung Batur ini aktif itu kan sebenarnya kalau di kita itu namanya pengklasifikasian Gunung Api ya. Itu jadi ada namanya Gunung Api tipe A, B, C. Jadi kalau di sini Gunung Batur ini masuk ke tipe A. Jadi apa itu tipe A? Tipe A itu jadi Gunung Batur ini pernah meletus yaitu tercatat dari tahun 1600 seperti itu. Jadi ada catatannya seperti itu. Itu yang menjadi acuan. Dan sampai hari ini terakhir itu meletus tahun 2000. Tahun 2000 seperti itu. Jadi termasuk Gunung Api aktif tipe A dan istilahnya ada catatan dari 1600 ke sini. Dilihat dari fluktuasi letusan Gunung Batur, tampaknya Gunung Batur memang cukup sering meletus di masa lalu. Tanpa alat seismograf, sangat sulit memprediksi kapan letusan akan terjadi. Bisa Anda bayangkan keadaan 1300 tahun yang lalu saat teknologi dan sistem mitigasi bencana belum secanggih saat ini. Tentunya sangat sulit melakukan evakuasi saat Gunung Batur meletus tiba-tiba. Kalau kita melihat ini ya apa istilahnya kejadian meletusnya Gunung Batur ini kan 30 ribu tahun yang lalu ya. Jadi kalau yang ditemukan dari bukti prasasti itu kan sekitar abad 9 sampai 14. Ini saya juga kurang tahu karena memang sampai hari ini pun kan belum ditemukan dalam artian secara apa ya. Mungkin tengkorak manusianya ataupun apa semacam seperti ditambura itu kan mulai ditemukan beberapa apa istilahnya untuk peradaban kehidupan seperti rumah dan sebagainya. Karena memang kalau di sini kita belum setahu saya belum ditemukan dan dari info teman-teman di Balai Arkeologi pun belum ditemukan yang istilahnya menguatkan ya bahwa peradaban itu ada. Tapi bukti yang sekarang yang masih kita pegang yang sedang diteliti itu ya dari lempeng apa istilahnya prasasti yang lempeng perunggu itu. Sayang sekali data vulkanologi Geopark Batur tidak dapat menjawab apakah ada peradaban kuno yang tertimbur lahar atau tidak pada masa sekurang-kurangnya abad ke-10 Masehi. Menurut Pak Suryo, data letusan tahun 1904 adalah data paling tua yang terdokumentasikan. Karena itu lagi-lagi pertanyaan kami harus kami tahan dulu. Balingkang yang hancur karena letusan gunung api Batur lumlah pasti. Namun masih berupa kemungkinan dan hipotesis yang barangkali akan dibuktikan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Masuk ke museum itu mungkin suatu hal yang membosankan ya. Suatu hal yang membosankan. Ini yang kita harus rubah. Jadi kita berkunjung ke museum. Ini seperti contoh di sini. Kita berkunjung ke museum di sini sebagai informasi. Salah satunya informasi terkait gunung api juga. Kita bisa edukasi juga. Banyak belajar terkait kebumian di sini. Jadi saya rasa untuk anak, terutama ya anak-anak sekolah maupun masyarakat sendiri harus istilahnya tahu lingkungan kita kan. Lingkungan kita, oh ya umpama seperti kita hidup di Bali. Oh di Bali contoh ada gunung Batur. Jadi kita harus tahu, oh gunung Batur itu gunungnya seperti apa. Oh ini tak taunya gunung api aktif. Kita harus tahu. Jadi nanti umpama. Berarti kalau umpama sewaktu-waktu meletus, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ini sebagai salah satu juga dalam artian upaya mitigasi dari pemerintah ya. Karena namanya pemerintah kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Seperti Badan Nasional Penanggungan Bencana sendiri terkait kebencanaan. Jadi kita juga harus istilahnya self mitigation. Jadi istilahnya bisa mengetahui mitigasi istilahnya masing-masing pribadi. Jadi umpama kalau gunung api sini meletus, apa yang harus saya lakukan itu kita juga harus tahu. Apalagi masyarakat yang tinggal di sekitaran seperti itu. Jadi di sini ya kami mengharap masyarakat termasuk anak-anak pelajar dan sebagainya itu tahu lah. Tahu secara geologi, secara wilayah kita, kenapa kok kita banyak bencana di Indonesia itu. Jadi kita harus tahu kemudian apa yang harus kita lakukan kalau terjadi suatu bencana itu juga kita harus tahu. Jadi memang kita istilahnya suatu bencana itu kan kita hanya bisa menghindar ya. Bisa menghindar, kita tidak bisa mencegah ya namanya gunung api meletusan. Kita tidak bisa mencegah dalam artian apa, men-stop seperti itu. Jadi minimal kita bisa melakukan upaya mitigasi agar kita dalam kehidupan itu kita bisa apa ya. Kehidupan yang berkelanjutan dan seperti itu. Baik, terima kasih masyarakat. Sama-sama. Perjalanan kemudian kami lanjutkan ke Pura Dalem Balingkang. Menurut legenda, Pura ini adalah bekas keraton atau istana Raja Jayapangus dengan permaisuri Kang Chingwi setelah istana sebelumnya dihantam banjir dan tanah longsor di tepi dan obatur. Sobat Hindu Times, sekarang saya telah berada di Pura Dalem Balingkang di daerah Pinggan di Kintamani. Ada tiga teori tentang Maya Danawa. Teori yang pertama menyatakan bahwa Maya Danawa adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yaitu Raja Bali terakhir dari Trahwar Madewa. Kemudian teori yang kedua menyebutkan bahwa Maya Danawa ini tiada lain adalah putra dari Raja Jayapangus yang memerintah pada sekitar abad ke-12. Dan ketika Bali diserang oleh kerajaan Singasari pada waktu itu, Raja Bali kemudian ditawan dan dibawa ke Jawa. Nah Raja Bali yang ditawan ini tidak diketahui siapa dan disebutkan bahwa beliau adalah Maya Danawa. Berdasarkan naskah-naskah babat, cerita rakyat, bukti sejarah, dan penelitian yang kami himpun, terdapat setidaknya tiga teori tentang Maya Danawa, Balingkang, dan Jayapangus. Pertama, Maya Danawa adalah Raja Bali yang tidak diketahui namanya, yang menjadi tawanan Singasari pada abad ke-12. Karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Singasari yang kala itu menjajah Bali, Raja Bali dianggap sebagai Maya Danawa atau raksasa jahat yang harus ditaklukkan. Maya Danawa versi kedua adalah Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Raja terakhir Kerajaan Bali. Karena tidak mau tunduk pada Majapahit, tampaknya ia dianggap sebagai Maya Danawa yang jahat, sebagai predikat yang disematkan kepadanya secara politik dan sosial, agar persepsi masyarakat menjadi negatif. Menurut ilmu komunikasi, mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu tokoh politik adalah cara lama yang dilakukan lawan untuk menjatuhkan seorang tokoh. Cara ini telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu oleh kerajaan-kerajaan dari daratan Eropa hingga Pasifik. Namun ada teori yang ketiga yang menyebutkan bahwa Maya Danawa sesungguhnya adalah Raja Bali yang sangat kuno, yang masih misterius, yang ada sebelum kedatangan Sri Kesari Warma Dewa. Jadi dari prasasti yang kita temukan tadi, yang kita kunjungi tadi di daerah Pukuh, di sana disebutkan bahwa Raja Dalam Kesari Warma Dewa telah sukses menundukkan musuhnya yang ada di utara. Nah kemungkinan musuh yang disebutkan dalam prasasti ini adalah berasal dari kerajaan Balingkang, yang mungkin adalah Maya Danawa itu sendiri. Jadi ada tiga teori, Sobat Hindu Times. Teori Maya Danawa ketiga adalah yang paling selaras antara bukti sejarah dan legenda. Legenda menyebutkan, Maya Danawa menciptakan mata air beracun yang kemudian dilawan oleh Dewa Indra dengan menciptakan Tirta Empul. Ini berarti bahwa Maya Danawa telah ada sebelum Tirta Empul ada. Berdasarkan prasasti Manukaya berangkat tahun 960 Masehi, Tirta Empul dipugar pada masa pemerintahan Jandra Bayasinga Warma Dewa, Cicit Kesari Warma Dewa. Jika Tirta Empul sudah ada pada zaman itu, maka Maya Danawa seharusnya hidup pada masa sebelumnya. Ini menggugurkan kedua teori lainnya. Dengan demikian kita dapat membuat suatu kronologi dasar bahwa Maya Danawa, Jaya Pangus dan Balingkang adalah sebuah kerajaan kuno yang ada sebelum Warma Dewa atau sekurang-kurangnya sebelum tahun 900 Masehi. Tentu saja hal ini belum menjadi ketetapan sejarah karena bukti-bukti yang masih kurang. Yang dapat dipastikan adalah keberadaan kerajaan Balingkang maupun kerajaan setelahnya dalam Terah Warma Dewa adalah kerajaan agraris yang mengandalkan sumber air dan obatur. Selain itu, keterlibatan kebudayaan Tionghoa dalam lembar sejarah Bali membuktikan bahwa kerajaan Bali telah mencalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Kerjasama perdagangan ini bisa kita buktikan dengan disebutkannya nama-nama pelabuhan kuno di sepanjang pantai utara Bali. Beberapa prasasti kuno seperti prasasti Sembiran dan Julah menyebutkan adanya pelabuhan-pelabuhan kuno ini dan komoditas apa yang diperjual belikan dari dan ke wilayah Kaldera Batur. Jalur perdagangan kuno inilah yang dikenal sebagai Jalur Rempah Bali Utara. Rasa penasaran kami akhirnya menuntun kami menuju pesisir pantai Bali Utara dengan garis pantai yang membentang nyaris lurus dari barat hingga timur sejauh lebih dari 80 km. Berbekal penelitian-penelitian dari para arkeolog, kami menelusuri bekas-bekas pelabuhan kuno itu dan mencoba mencari jejak peninggalannya. Ada beberapa pelabuhan internasional di Bali Utara pada masa itu. Dimulai dari masa Julah, masa Pacung, hingga masa Manasa. Menurut keterangan prasasti Julah dan Sembiran, terdapat pelabuhan yang ramai di pesisir Tejakula pada abad ke-9 hingga ke-11 yang kini berada di wilayah Les, Julah, dan Bondalem. Sayang sekali masyarakat di wilayah itu sering dirampok sehingga mereka harus mengusik ke wilayah yang lebih tinggi. Wilayah itu kemudian dinamai Sembiran. Di sisi lain, pelabuhan Pacung hingga kubu tambahan pada masa Bali kuno punya cerita lain lagi. Pada awalnya, kedua pelabuhan ini ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa, mulai dari Arab, Tiongkok, Jawa, hingga Portugis. Kemudian terjadi pendangkalan pantai yang disebabkan oleh timbunan lumpur erosi dari bukit di sebelah selatan. Lambat laun, pelabuhan ini akhirnya ditinggalkan. Pusat ekspor-impor kerajaan Bali kemudian beralih ke pelabuhan Manasa. Setelah sekitar satu setengah jam perjalanan dari desa Pinggan, yaitu dari Pura Dalam Balingkang tadi, kita menuju ke utara, melintasi jalur rempah Bali kuno, yang melintasi desa-desa kuno seperti Sukawana, kemudian ada Sembiran, lalu Julah. Sekarang kita tiba di suatu tempat yang sangat unik sekali yang bernama Pura Gambur Anglayang, yang juga dikenal sebagai Pura Pancasila. Kenapa disebut Pura Pancasila? Karena di belakang saya ini adalah berbagai pelinggih dari berbagai etnis dan kepercayaan atau agama yang berkembang sejak zaman Bali kuno. Yaitu, jadi Sobat Hindu Times nanti bisa lihat ada pelinggih untuk umat Islam, pelinggih untuk umat Kristen, pelinggih untuk etnis Tionghoa, kemudian etnis Bali, dan sebagainya. Jadi, Pura ini adalah pemersatu dari berbagai jenis kepercayaan yang telah berkembang sejak masa Bali kuno. Dan termasuk salah satu diantaranya adalah kepercayaan yang berasal dari negeri Cina atau Tionghoa. Dan pantai di sebelah kita ini adalah Pantai Kubu Tambahan namanya. Dan sejak dulu, pantai ini, sejak zaman Balingkang tentunya, pantai ini telah menjadi pelabuhan yang sangat penting, termasuk juga pantai yang akan sebentar lagi kita kunjungi, yaitu Pantai Manasa. Sebenarnya para sejarawan masih berdebat di mana Pantai Manasa, namun dengan adanya berbagai bukti, semakin dapat diyakinkan bahwa Pantai Manasa itu berada di daerah Bungkulan. Jadi nanti kita akan pergi ke daerah sana. Dan beberapa pelabuhan yang juga ada di masa Bali kuno, antara lain Manasa, kemudian ada Pelabuhan Julah, dan juga Pelabuhan di sekitar Kubu Tambahan ini. Dan di daerah Barat ada pelabuhan di Labuhan Aji, kemudian di Tanjung Ser, yang telah kita kunjungi dalam live report sebelumnya. Pelabuhan Manasa disebutkan dalam berbagai prasasti sebagai pelabuhan paling penting pada masa Bali kuno. Namun demikian masa berkembangnya Manasa barangkali terjadi belakangan setelah surutnya pelabuhan-pelabuhan di sisi timur. Pada masa Balingkang, Pelabuhan Julah kemungkinan masih beroperasi dan sedang dalam masa kemajuan. Sementara itu Pelabuhan Manasa berkembang setelahnya, kemungkinan mulai abad ke-11. Sobat Hindu Times, saat ini saya sedang berada di Pantai Bungkulan yang pada masa lalu dikenal dengan nama Pantai Manasa. Sesungguhnya ada beberapa pelabuhan terkenal pada zaman Bali kuno, utamanya pada zaman Balingkang, yakni yang pertama adalah Pelabuhan Julah yang terletak paling timur, kemudian ada Pelabuhan Pacung di dekat ponjok batu sekarang, dan ada pula Pelabuhan Manasa, yaitu di dekat ibu kota Singaraja sekarang yang ada di belakang saya ini. Kampanya pada waktu itu, menurut urayan dari para arkeolog, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Julah dan Pacung mengalami kemunduran karena adanya perompak dan karena adanya pendangkalan pantai. Jadi orang-orang yang berdagang di Bali Utara pada zaman setelahnya menggunakan Pelabuhan Manasa sebagai Pelabuhan Transit atau Pelabuhan Ekspor-Impor pada saat itu. Sehingga otomatis wilayah Manasa atau wilayah Bungkulan ini menjadi wilayah yang sangat ramai dan dikunjungi oleh berbagai jenis etnis, mulai dari jenis etnis Sunda, kemudian etnis Jawa, etnis Tionghoa, hingga etnis Arab, dan sebagainya. Karena itu, desa Bungkulan sesungguhnya adalah merupakan desa tempat bercampurnya berbagai jenis etnis sejak zaman Warmadewa hingga zaman Majapahit. Kini Pelabuhan Manasa dikenal sebagai Bungkulan. Di desa ini, banyak ditemukan pura kuno dari zaman Warmadewa hingga Krishna Kepakisan. Arca-arca kuno bermotif singa sari dan pejeng juga ditemukan di wilayah ini. Karena pada masa Bali kuno, Pelabuhan Manasa menjadi sentra perdagangan antarbangsa. Tentunya ada banyak kebudayaan yang bercampur baur di wilayah ini. Arca-arca kuno yang ditemukan di Pura Agung Bungkulan kemungkinan adalah arca-arca yang dibuat di singa sari pada abad ke-11 dan barangkali akan dibawa ke wilayah Bali Tengah di mana ibu kota kerajaan berada. Ini dibuktikan dengan kesamaan motif arca dengan arca-arca yang ditemukan di pejeng pada zaman yang sama. Ditemukannya berbagai peninggalan sejarah dari masa-masa berbeda mengindikasikan bahwa Manasa adalah pelabuhan penting hingga masa Krishna ke Pakistan di kuartal akhir abad ke-14. Kemudian, tatkala ibu kota kerajaan berpindah ke Gel-Gel, akses ke Manasa menjadi semakin jauh dan tidak efisien. Karena itu, kemungkinan jalur rempah Bali kuno tidak lagi ramai pada zaman Gel-Gel. Perjalanan kami mencari jejak balingkang yang misterius berakhir melelahkan. Namun kami mendapat banyak pengalaman dan wawasan yang baru. Walaupun balingkang masih menjadi misteri, setidaknya kini ada benang merah alur sejarah yang bisa kita tarik mengenai kapan dan di mana balingkang pernah berdiri. Demikian tuanya balingkang dan akulturasi kebudayaan Bali dan Cina membuat kedua kebudayaan ini menyatu bagikan suami istri. Tak heran, beberapa kalangan orang Bali menyebut orang Cina sebagai nyamu tua atau saudara tua. Agaknya, dilihat dari sekelumit sejarah balingkang, sebutan ini memang ada benarnya. Sore itu kami mengakhiri perjalanan di tepi pantai Manasa. Semoga sejarah balingkang selalu terkenang hingga masa depan. Menjadi pelajaran bagi kita dan anak cucu kita. Sampai jumpa di petualangan Live Report Hindu Times selanjutnya. Om Santi 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 Om dan anak cucu kita. Oh... Tch-tch... 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton